Oke, jumpa lagi dengan DC Indonesia Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini Kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini Terima kasih yang sudah subscribe Kalian luar biasa Cerita sebelumnya gimana, Min? Jadi, di cerita sebelumnya Terungkap bahwa bunker di Australia Yang dikuasai oleh Kabel Pot, Maxwell Lord, dan Simon Steck Ternyata sengaja menyekap Floronic Man Swamp Thing yang mengetahui hal itu menjadi emosi dan membunuh Maxwell Lord Sadar tidak mungkin menghadapi musuh yang ada di sana Konstantin membawa Swamp Thing, Zatanna, dan Bobo meninggalkan TKP Sementara itu, meski tubuhnya sudah kembali utuh Cyborg belum berhasil menemukan informasi mengenai serum antivirus life Yang dinyatakan ada dalam dirinya Konstantin dan Bobo lantas menemui Mr. Miracle dan meminta Mother Box miliknya Apa yang akan terjadi selanjutnya? Wah, penasaran nih Min Gak sabar mau dengerin ceritanya This is Dead Planet Isu keempat Rilis tanggal 6 Oktober 2020 Konstantin, Bobo, dan Mr. Miracle kembali ke Ivis Garden dengan menggunakan Mother Box Langkah selanjutnya adalah mendapatkan Mobius Chair atau kursi Mobius milik Metron yang berada di New Genesis Untuk memancingnya, Konstantin menawarkan bola kristal milik Madame Sanadu yang pernah ia curi Mr. Miracle pun berjanji bakal membawa Cyborg ke sana walau tidak bisa memastikan apakah penghuni Neogenesis mau menerimanya atau tidak Sebelum pergi, Superman atau Jonathan Kent menyadari Green Lantern Black Canary atau Dinah Lance tidak ada bersama mereka Harley Quinn menceritakan bahwa Dinah pergi setelah mendengar info dari Poison Ivy tentang Green Arrow atau Oliver Quinn Setelah mendengar apa yang disampaikan Poison Ivy kepada Harley Maka Superboy pun memutuskan untuk mencari Dinah terlebih dahulu Sesaat kemudian, Mary Marvell menyusulnya Selain menemani mencari Dinah, Mary juga memberitahu Superboy bahwa ia akan ikut dengannya ke New Genesis Tidak lama kemudian, akhirnya mereka berdua menemukan Dinah yang sedang duduk di atas gedung bangunan Ternyata Dinah tidak sendirian Tanpa disangka, ada Oliver si Green Arrow yang sudah terinfeksi, terkurung dalam bola energi cincinnya Superboy lantas memberitahu Dinah bahwa ada kemungkinan Oliver bisa disembuhkan Namun untuk itu, ia membutuhkan Dinah untuk pergi ke New Genesis bersama dengan yang lainnya Dinah mengiakan, sedangkan Green Arrow yang terinfeksi diamankan di sebuah tempat di kota Gotham Dan perjalanan menuju New Genesis pun dimulai Siapa aja yang pergi ke sana, Min? Disana ada Superboy, Wonder Girl, Green Lantern, Mary Marvell, dan Mr. Miracle Disana, mereka disambut oleh Light Ray dan Orion Yang disebut belakangan tidak terima dengan keputusan Mr. Miracle untuk membawa Cyborg Yang dianggapnya sebagai sumber virus anti-life equation Tanpa basa-basi, ia pun menghajar Mr. Miracle yang sama sekali tidak melawan Hal itu membuat Superboy kesal dan langsung menghantam Orion Orion pun jatuh pingsan dalam sekali pukulan Di saat itu, High Father kemudian datang dan dia melihat anaknya sedang berkelahi di tempatnya Ya, Miracle adalah anaknya High Father Ayahnya mengucapkan bela Sungkawa atas kematian istrinya Big Barda Ya, kata sindiran itu sebenarnya adalah ucapan Kenapa baru sekarang disampaikan Kenapa tidak dari 5 tahun yang lalu di saat Big Barda meninggal Dan Scott Free alias Miracle pun langsung menyampaikan maksud dan tujuannya Datang ke New Genesis untuk meminta bantuan ayahnya, High Father Untuk meminjam Mobius Chair kepada mereka Namun, High Father tidak yakin rencana tersebut bakal berhasil Walaupun dengan cara mengumpan bola kristal Madame Sanudo yang dicuri oleh Konstantin itu Metron pun tidak bakalan memberikan kursi Mobiusnya Menangis darah pun sepertinya dia tetap tidak akan memberikannya Akhirnya mereka berdua berbicara empat mata Ayahnya akan membantunya Kemudian menunjukkan seorang anak yang bernama Jacob Anak itu adalah anaknya Miracle dan Big Barda High Father menyampaikan kepada Miracle Cucunya itu suatu saat akan memerintahkan universe Dan berpesan kepada anaknya Miracle Jika seandainya misi penyelamatan Barda nanti berhasil atau tidak Maka kembalilah untuk melihat ayahnya Ayahnya juga berharap Jangan selalu menyalahkan diri sendiri atas kepergian ibu Jacob Istrinya Miracle Miracle memberitahukan kepada ayahnya Justru berjumpa dengan Metron itulah untuk mengembalikan Big Barda Ibu anaknya itu Akhirnya Miracle pun berhasil berjumpa dengan Metron di Apokolips Sementara Superboy, Cyborg, Wonder Girl, Green Lantern dan Mary Marvel bersiap untuk meringkus Metron Di saat Metron teralihkan oleh bola kristal Madame Sanudu yang dibawa Miracle sebagai umpan Akhirnya Superboy dan yang lainnya menangkapnya Namun usaha mereka gagal Tidak menyerah begitu saja Superboy mengejar Metron dan mencoba membujuknya Dibantu Mary yang juga membujuknya Akhirnya Metron pun mempersilahkan Cyborg untuk duduk di sana Walaupun Ada rasa kesal yang dirasakannya Tak lama kemudian Cyborg sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan untuk membuat serum virus Anti-Life Equation Di saat Cyborg berada di kursi Mobius Mary bertanya Apakah serumnya sudah ditemukan? Vic hanya menjawab Masih dia lakukan Segala yang berhubungan dengan program sistem Cyborg langsung terkoneksi dengan kursi Mobius itu Superboy mengucapkan terima kasih kepada Metron Namun tanpa disangka Metron yang telah melihat masa depan melalui bola kristal Madame Sanudu Dia langsung pergi meninggalkan mereka semua secepatnya Lalu mereka pun juga meninggalkan tempat itu Ternyata apa yang melihat Metron untuk melakukan keputusannya itu adalah Sisa-sisa planet Apokolips yang meledak kembali utuh dan Darkseid tiba-tiba bangkit kembali Dalam kondisi terinfeksi dia mengamuk Wah semakin seram saja ceritanya nih Darkseid hidup kembali Planet pertama yang didatangi oleh Darkseid adalah New Genesis Di sana di New Genesis Orion memanggil ayahnya High Father Bahkan High Father merasakan bahwa saudaranya itu Darkseid telah lahir kembali Dia menyuruh untuk menyelamatkan Jacob cucu kesayangannya Dan setelah itu Anti-Living Darkseid pun bersiap-siap untuk aksi selanjutnya dan bersambung Yah, coba lihat gambar ini Agak geli-geli gimana gitu melihat Batman dengan Wonder Woman Padahal yang ada di balik kedua kostum tersebut adalah Damian dan Cassandra Walaupun udah dewasa di seri ini Ya tetap aneh rasanya Karena sepanjang kisah Damian dan Cassandra Mereka itu masih muda Hahaha Di luar itu Speechless sekali dengan penutup edisi ini Di luar dugaan kalau Darkseid masih eksis Sepertinya ending cerita ini bakal ada pertarungan yang besar-besaran Antara Superman dengan Darkseid kalau seperti ini Ia pun kalau Superman yang lagi nempel di matahari masih hidup Terus kalau udah mati, jadi siapa yang bisa mengalahkan zombinya Darkseid ini dong? Nasaran kan? Ya tunggu saja video berikutnya ya Dan akan segera terjawab pada isu yang kelima Tulis komentar kalian mengenai video DC East Dead Planet isu keempat ini Tekan tombol like jika kalian suka dengan cerita video komik ini Dan jangan lupa share video ini ke semua sosial media kalian Dan tanpa kata-kata yang panjang Akhirnya kita berada di penghujung video Terima kasih semoga kita berjumpa kembali Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!